Dulu aku adalah seorang yang gendut, jelek, dan bisa dibilang lebih mirip monster. Itulah kenapa aku pernah punya kisah yang amat kelang, yaitu dibully oleh teman-temanku. Dan inilah kisahku. Setiap aku sekolah, aku menjadi orang paling gendut di kelas. Yolo kayak gendut, terus gajah, apa aja lah kata-kata yang menggambarkan seseorang itu besar, raksasa, itu kayaknya semua pernah dilontarkan ke aku. Mulai kecil menerima kata-kata yang selalu menyakitkan hati, kalau bisa dibilang itu perasaan otomatis semua orang akan mengatakan perasaannya pasti hancur sih, Kak. Hancur banget sehancur-hancurnya. Sama kelas dua atau kelas satu, waktu itu kita satu tim basket, satu sekolah, cowok-cewek, kita tanding. Kita ke Surabaya, kita sempat berhenti di suatu rest area buat makan. Waktu makan, itu kita udah kumpul satu meja, terus aku sempat ke toilet dulu. Waktu ke toilet, waktu aku kembali lagi-lagi, ini bukan aku jatuh, tapi kayak hampir, yang kayak hampir keselip. Jadi bener-bener yang hampir jatuh, cuman kayak yang gitu. Salah satu kakak-kelas bilang kayak, lagi-lagi dia bilang kata yang waktu SD itu, dia bilang lagi, gempa, hati-hati gempa. Dan disitu aku melihat bener-bener itu kayak, kalau aku bayang, itu semua muka yang ada disitu, ya aku nggak ngejudge temen-temanku, tim basket, cowok, cewek, bahkan pelatih basketku sendiri, aku udah, bahkan sekarang aku udah bersahabat sama mereka semua. Cuma, cuman kalau bisa dibilang, waktu aku kembali dari toilet, satu orang memulai kata gempa, aku langsung melihat, semua muka disitu bahkan pelatih basketku sendiri kayak bilang, semua kayak ketawa bener-bener. Aku nggak tahu apakah dengan membuat ecekan itu, mereka menganggap itu hal yang memuaskan, aku juga nggak tahu. cuman kalau aku bisa ingat, aku bukan dendam sama mereka, cuman, di saat itu, bener-bener semua muka yang ada disitu, bener-bener seketawa itu. Berkata kayak, itu nggak lucu gitu, menurut aku itu bener-bener nggak, itu bukanlah lucu gitu, aku kayak pengen bilang, bener-bener semua cowok, pelatih basket temen-temen cewekku sendiri pun, temen-temen basket cewekku sendiri pun ikut tertawa, walau abis itu beberapa bilang, udah V, udah V, gak usah didengerin. Cuman aku sempat melihat semua disitu, itu mertawakan dulu. Mungkin kalau saat itu aku bisa, mungkin saat itu kalau aku paham, ibarat kata kalau hal itu salah, mungkin aku bakal speak up, kayak, ya aku bakal negur, mungkin kalau saat itu aku paham, ibarat kata kita punya, punya perasaan kita bisa bilang, apa yang sebenarnya perlu kita omongin, tapi saat itu bener-bener kayak, ya melopinya cuman bisa, ya paling tanya ke Tuhan, kayak, sampai kapan sih Tuhan, kayak aku gak menerima ejekan ini, terus aku juga, setiap aku merenung tuh, aku cuman bilang ke Tuhan, kayak, kenapa sih kok aku gak bisa dilahirin, kayak si A putih, si B yang rambutnya lurus, si Ceng kurus dari lahir, si D yang makan banyak gak gendut-gendut, kenapa? kenapa sih kok aku tiba-tiba kayak, lahir di dunia ini udah segendut ini, sejelek itu, sehina itu, semenyedikan itu, gitu sih, kalau, melop, luapanku cuman bisa, sebatas, kayak aku, diriku, dan Tuhan, gitu sih, luapanku selalu kayak gitu. aku dapetin dari orang-orang, gak usah temen, bahkan, keluarga aku sendiri kayak, dulu itu mama sih, tapi, aku yakin mama sayang kok sama aku, dia sering banget, kalau lagi makan, dia ngomong udah, gak usah banyak-banyak, tambah gendut, gak mau itu, kayak temenmu cantik, gitu. Ya, di saat itu, aku pernah satu-satu, aku benar-benar gak kuat, aku bilang kayak, udah mah, gak usah ngurusin, badanku lagi, gak usah banding-bandingin aku lagi, mulai SMP, aku sebenarnya, ada bersyukurnya sama Tuhan, ketika, banyak orang yang bilang, iri sama aku, irinya, kamu bisa loh, bergaul sama orang, kamu bisa bikin, orang ketawa, ternyata, ada juga yang mengamatin, kalau hal yang aku dapetin, itu adalah sebuah, berkat, kadang aku mikir, oh, ada loh yang nganggep, yang menurutku biasa, ya emang Tuhan melahirkan aku, dengan sesupel ini, itu adalah sebuah berkat, menurut temanku, gitu, oleh SMA, aku coba beraniin diri, membuat sebuah video, itu dibantu temen-temen kosku, saat itu lagi booming, kalau aku bisa sebut, toh-tutuh Indo Fitgram, akhirnya aku setiap hari bikin, bikin-bikin, diajak kolaborasi sama nama lang fitgram, buat video-video sama nama lang fitgram, sering meladain kumpul-kumpul, temu kayak, kalau kita bisa lihat, sekarang tuh ada kayak Devina Aurel, apa, dulu sempat kayak kumpul-kumpul kayak gitu, jadi kalau aku beberapa kali aku datang, oh itu lovio yang di repos, nah, aku sering banget, dengan selentingan, ibarat kata, oh nama aku mulai dikenal orang, dengan kondisi badan, aku sebesar ini, dan sejelek ini, gitu, waktu kuliah, sering ditemukan, aku bersyukur juga, sering ditemukan dengan orang-orang, yang mampu menghargai keadaan, mampu mencintai dirinya, dan apa keadaannya dia saat itu, waktu itu aku kepikiran sih, kayak lebih ke self-love-nya, karena emang, ini obesitas atau, emang kegendutan, jadi kayak sering kayak pusing, asemurat atau apa, itu mulailah muncul itu sebenarnya, terus temen mulai tuh, yang juga berbadan sama dengan aku, waktu itu ngajak, gimana kalau kita coba olahraga, waktu itu bilang gitu, dia coba bilang olahraga, tujuannya waktu itu, untuk sehat, dia bilang gitu, coba Yuvie, kita kan udah gak pernah olahraga, kita bener-bener, makan kacau, apa kacau, kenapa gak, yaudah kita coba hidup sehat, percaya temen-temen, ketika, kalian menerima diri kalian, aku bener-bener gak minta kok, ke Tuhan, mungkin waktu itu aku minta, aku pengen kurus, tapi ketika aku kurus, itu pun aku gak menyadari, ya tujuan aku bukan untuk kurus, tapi setelah aku melakukan, bener-bener aku tekunin, oh aku mulai makan, konsumsi yang lebih sehat, aku olahraga teratur, aku mencintai tubuhku, bener-bener aku, menghargai apapun yang terjadi sama tubuhku, maupun aku sekarang, seperti apa, aku bener-bener mencintai tubuhku, dan, ya, aku mencintai tubuhku, layaknya aku mencintai Tuhan ku, ayat pegangan aku, itu kalau, masmur 147, ayat 3, secara gadis besar itu, dia akan mengobati setiap hati yang terluka, ketika aku udah mulai, menerima diri aku, ketika aku bersyukur, ke hal-hal positif itu, aku bener-bener, udah melupakan, apapun yang udah aku alamin, bullying, apapun kata-kata mereka, siapa orangnya, sebegitu menyakitkan seperti apa, itu aku bisa bilang, aku udah, udah lepasin semua, aku udah gak ada, yang namanya, sakit bullying, itu aku ingat. Yo, lo lagi sendirian, mumet pusing banyak pikiran, orang tua pacar teman semua seperti, sibuk sendiri gak mau ngerti, ambil gadget lo cari super youth, konten faedah hostnya super cute, longga sendiri ada super youth, Jesus cares and that's the truth. Ngomong-ngomong soal kasus bully, aku pengen ceritain pengalaman aku, ketika aku duduk di bangku SMP. Dulu yang paling aku ingat itu, ketika waktu di sekolah, pas SMP, aku duduk sendiri, duduk di paling belakang, karena pada saat itu, sebenarnya aku duduk di bangku paling depan, cuma tiba-tiba, teman sebangku aku itu pindah, gak jelas kenapa, dan aku duduk sendirian, di situ. Dan pada akhirnya, aku pindah tempat duduk, di paling belakang pojok, karena aku lebih baik menjadi diri. Nah saat itu, yang paling aku ingat, saat jam istirahat, yang lain pada pergi ke kantin, jajan, aku cuma bisa tidur, karena mau kemana-mana juga takut dibully, takut dikatain kan. Nah saat itu, aku lagi dalam keadaan tiduran begini, tiba-tiba mereka lewat loh, tiba-tiba mereka lewat, ngomongin aku, mungkin mereka pikir, aku lagi tidur, cuman aku sebenarnya, denger apa yang mereka ngomongin, mereka ngata-ngatain aku, dengan, ya dengan gaya ketawa-ketawa gitu lah. Saat itu, aku dikatain, eh si Sarah udah gak perawan lagi, iya dia kerja, kerja malam gitu. Aku kan dulu, setiap pulang sekolah, selalu jualan kan, selalu bantu mamaku, bantu orang tua, buat nambahin biaya kebutuhan. Nah biasanya, saat jam istirahat, aku itu, gak suka, bukan gak suka jajan sih, lebih tepatnya, gak punya uang buat jajan. Nah pada akhirnya, aku lebih memilih, saat jam istirahat, aku lebih suka tiduran, daripada, ngabisin uang, jajan aku, buat jajan di kantin. Nah mereka pikir, aku itu kayak, gimana ya, kayak negatif gitu mungkin, kayak mereka pikir tuh, malamnya aku kerja yang aneh-aneh gitu loh. Aku ngalami, kasus bully itu, sekitar kurang lebih 2 tahun. Dan waktu itu, aku cuma bisa sedih aja, kayak, ya kayak gak ada harapan hidup setiap hari. Dampaknya aku, malah pengen ngilang dari bumi ini. Bayangin, kalian tiap hari ke sekolah, dari Senin sampai hari Jumat, kadang Sabtu, kalau ada ekstra kulikuler, masuk, kalian ketemu mereka-mereka lagi. tiap hari dikatain begitu. Enek gak sih, kalau ngelawan juga, mereka banyak, yang ngatain aku, akhirnya aku cuma bisa diem. Pengen ngelaporin ke guru juga, malu, pengen ngomong ke orang tua, takut dimarahi, takut disuruh pindah sekolah juga. Kalau aku sih dulu, aku lawan sih mereka. Awalnya aku diemin-diemin, tapi mereka makin menjadi, aku pengen laporin juga takut, tapi akhirnya aku lawan. Waktu itu, di kantin lagi rame, mereka ngomongin, apa yang bagi mereka tuh lucu gitu, buat mereka. Pada akhirnya aku geprak meja, kayak gitu. Woy, gue gak gitu, ngerti gak? Gitu lah, pokoknya aku marah, pokoknya aku lupa. Soalnya trauma juga sih. Terus pada akhirnya, mereka cuma bisa diem doang. Aku tuh udah kayak marah gitu loh, ngamuk. Tapi sebenarnya boleh gak sih ngamuk? Cuman sampai saat itu, mereka udah gak ngatain-ngatain aku lagi loh. Apakah kalian pernah dibully seperti aku? Apa jangan-jangan kalian yang ngebully orang? Nah, kasus bully seperti ini, harus kita atasi bersama-sama. Nah, maka dari itu, Super Yod mau kasih tahu tips untuk mengatasi bully. Nah, yuk kita langsung aja ke tips yang pertama. Eh, ada siku tubuhku nih. Gak sosok pintar deh lo. Gagu, sosok belajar. Weh, budok lo ya? Gak dengar. Ya, otak tuh dipakai. Tips yang pertama, stay positive, jangan hiraukan. Udah, yuk. Udah lah. Tuh kan, akhirnya capek sendiri. Karena pelaku bully itu akan lebih senang membully kalau korbannya merespon. Jadi, lebih baik kalian gak usah ladain ini nih ya. Tuhan sih lo masih dandan-dandan untuk tubuhku. Tahu, buat apa sih lo dandan-dandan di sekolah? Belajar sih, kak. Ya, karena lo dandan. Nah, misalkan si pelaku bully ini tetap membully kalian sampai keterlaluan, nah saatnya kalian speak up. Kalian bisa ceritain ke orang tua kalian, ke guru, atau orang yang bisa kalian percayai. Yang ketiga, yang terakhir, kalau kamu melihat teman kamu dibully, nah kamu bantu dong teman kamu yang dibully, jangan ikut-ikutan ngebully. Nah, saatnya kita say no to bully. Nah, dari episode hari ini, aku pengen nyimpulin, buat teman-teman, mulai sekarang kita harus berkata-kata positif, jangan nyakiti perasaan orang lain. Karena kalian tahu kan, efek buruk dari bully itu berakibat sangat fatal. Bahkan ada yang mau bunuh diri karena dibully. Nah, kalian gak mau kan dibully juga? Nah, maka dari itu, kita harus menghargai sesama kita seperti kita menghargai diri sendiri. Seperti kata Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pokoknya, say no to bully. Duh, aku pengen pamit nih. Tapi sebelum pamit, aku pengen ingetin nih, buat teman-teman di sini yang punya masalah, entah dibully atau masalah yang kamu pendam dan gak ada yang mau dengerin curhatan kamu, nah, kamu bisa curhat ke tim Superyod. Superyod bakal ngedengerin semua curhatan kamu 20 pajam. Nah, kalian bisa kontak Superyod di nomor berikut ini. Nah, misalkan kalian ketinggalan episode hari ini atau episode sebelumnya, kalian bisa langsung aja cek YouTube Superyod. Nah, jangan lupa di subscribe juga biar gak ketinggalan notif-notif yang ada di Superyod. Aku Sarah Filoid, pamit dulu. Bye-bye! Sampai jumpa!